selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya walaupun juga memberitahu Shoyan kalau Shoyan belum mampu menandingi Fanling akan tetapi tak disangka Shoyan nekat mengeluarkan perubahan pertama dari Heavenly Flame dan mereka pun beradu kekuatan hingga akhirnya Fanling kewalahan mengetahui itu adalah Heavenly Flame maka tetua pun segera mengajak Fanling untuk melarikan diri akan tetapi Fanling ingin menahan Shoyan hingga ayahnya tiba dan bersamaan dengan itu Fanlau sudah membunuh Tetua King ia pun segera menyusul Fanling berada ya Allah pun segera menyarankan Shoyan agar cepat-cepat membereskan Fanling sebelum Fanlau datang dan pertempuran pun pecah lagi guys dengan sekuatan agak Tetua Sekte menahan Shoyan akan tetapi dengan kekuatan Shoyan saat ini tetua tersebut malah terbunuh guys melihat hal itu Fanling pun ketakutan dan melarikan diri Shoyan yang telah kehabisan tenaga tampaknya juga sudah tidak kuat lagi untuk mengejar akan tetapi tiba-tiba dan ternyata itu adalah ular surgawi milik Shoyan guys Ya Allah pun memuji murid kesayangannya karena sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat akan tetapi ia pun segera mengajak Shoyan kabur karena Ya Allah sudah merasakan nafas dari Fanlau selang beberapa waktu Fanlau pun datang ia tertegun melihat Sektenya dihabisi dan ia syok ketika tahu putra kesayangannya sudah mati ia pun bertekad akan mencari pembunuh anaknya di sisi lain saat ini Shoyan dan Ya Allah sudah berada di tempat yang aman mereka sangat puas karena sudah mendapatkan satu lagi potongan dari peta dan Shoyan pun tak sabar melihat pil mistik Naga Yin Yang akan tetapi Ya Allah malah menyuruh Shoyan untuk segera menelannya saja karena apabila disimpan maka itu akan tidak aman dan Shoyan pun segera menelannya akan tetapi Shoyan tak merasakan efek apapun sehingga ia mengira kalau pil tersebut palsu memang di pelelangan dijelaskan kalau pil ini tidak bereaksi secara langsung akan tetapi membuat seseorang bertahan setelah menerobos Ya Allah menyuruh Shoyan untuk mencoba berkultivasi agar merasakan efek dari pil tersebut dan memang berbakat Shoyan pun langsung mengeluarkan naga api hijau yang menyembur ke langit yang mengeluarkan suara yang sangat memekik telinga dan menghancurkan benda-benda di sekitar Ya Allah pun memuji bakat yang dimiliki Shoyan Shoyan pun kemudian penasaran dengan gurunya tampaknya gurunya sangat mengerti dengan pil naga mistik yinyang bahkan sampai mengetahui rahasia untuk mendorong energi naga yang tersembunyi bisa keluar dan Ya Allah kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya dialah yang menciptakan pil tersebut dan yang bisa menyempurnakan pil tersebut cuma ada dua orang di dunia ini yaitu Ya Allah dan murid kesayangannya dulu siapa lagi kalau bukan Han Feng guys Ya Allah pun menceritakan soal Han Feng yang telah berkianat bahkan tega membunuh dirinya kepada Shoyan sehingga hal itu membuat Shoyan geram dan ia bertekad ingin membalaskan dendam untuk gurunya Akan tetapi Ya Allah menjelaskan kalau saat ini Han Feng sangat kuat Shoyan masih sangat jauh untuk bisa menandingi Han Feng Akan tetapi Shoyan pun berikrar kepada gurunya dan bertekad kalau ia akan melampaui kemampuan Han Feng dan mengalahkannya dan membersihkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan Han Feng Shoyan kemudian menyakinkan kepada gurunya kalau saat ini gurunya tak akan salah memilih murid untuk kedua kalinya hal itu membuat Ya Allah terharu dan kemudian ia tertawa dan Shoyan segera mengajak gurunya untuk menuju ke Akademi Jianan dan agar segera menemukan Fallen Head Flame sehingga secepat mungkin dapat memurnikan tubuh gurunya Akan tetapi Ya Allah mengingatkan kepada Shoyan kalau orang-orang di Akademi Jianan tak bisa dianggap enteng sehingga nantinya ia tak bisa muncul terlalu sering Shoyan pun tak mau diremehkan dia yakin tanpa bantuan gurunya ia bisa menang melawan musuh-musuh yang seusianya dan mereka pun terbang guys singkat cerita mereka pun tiba di kota Ping Zhen terlihat orang sedang mengantri dan disitu terdapat pohon kematian yang membuat orang-orang merasa ketakutan pada saat masuk penjaga disitu mengharuskan semua orang untuk minum pil khusus dari pengadilan untuk merasakan aura pembunuh begitu seseorang memiliki niat membunuh di dalam kota maka akan memancarkan cahaya merah sehingga dapat diketahui oleh penjaga dan tibalah giliran Shoyan Shoyan mengatakan kalau ia termasuk murid Akademi dan setelah Shoyan menyebutkan identitasnya maka para penjaga sangat terkejut dan mereka segera mengantar Shoyan ke Akademi tanpa harus meminum pil tampak Shoyan diantar dengan menggunakan kapal terbang yang unik keesokan harinya kompetisi kualifikasi Akademi Dalam dimulai dimana Shoyan sudah didaftarkan oleh Ruolin di pertandingan ini terlihat Sun Er bisa mengalahkan seniornya yang bernama Mowen begitu cepat semua orang pun kagum dengan kekuatan dan kecantikan Sun Er dan pertandingan selanjutnya yaitu Shoe Beng dari kelas 3 tingkat Shuan melawan Shoyan dari kelas 2 Huang Akan tetapi terlihat Shoyan belum datang guys para penonton kemudian bergumam bahwa Shoyan pasti gak datang lagi seperti tahun-tahun sebelumnya Bae San disitu juga heran bagaimana bisa Sun Er bisa merindukan seseorang yang pengecut seperti Shoyan dan tampaknya Shoyan belum datang juga sehingga membuat guru Ruolin pun merasa sedih begitu pula Sun Er perlahan-lahan ia pun berjalan meninggalkan arena akan tetapi tiba-tiba semua orang merasakan kedatangan seseorang dari langit dan bisa ditebak itu siapa guys seketika wajah Sun Er berubah menjadi cerah dan Shoyan langsung memperkenalkan diri dan siap bertanding dan cerita pun bersambung oke teman-teman terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis semoga teman-teman terhibur jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh